Sementara itu pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat acara Car Friday di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ketikanya pun berbincang dengan Hakan. Inilah momen pertemuan tak disengaja antara mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di tengah acara Car Friday di kawasan Senayan, Jakarta Pusat minggu pagi. Dalam momen pertemuan ini Anies, Pramono, Rano berbincang dengan Hangat meski tak terlalu lama. Usai bercengkrama Anies dan Pramono Rano lalu berfoto bersama dan saling berpamitan untuk melanjutkan agendanya masing-masing. Nah untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas ini persi jam mau dibawa kemana? Jis bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu juga nanti ketemu Pak Heru. Pak Heru yang besar bagaimana ini sekarang? Kita menghadapi iklin ke mencin, sekarang udah mulai masuk cacar monyet, antisipasinya seperti apa, misalnya seperti itu. Sebelumnya Anies Baswedan dan Rano Karno digadang-gadang akan berpasangan di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keduanya pun telah bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Namun ternyata PDI Perjuangan justru mengusung Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Tanpa acara deklarasi dukungan, keduanya langsung mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di KPUD Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu. Tim Liputan Ainews melaporkan.